Mark Marquez diprediksi bakal menggila pada sesi latihan bebas di Circuit of the Americas, kota. Moto IP Amerika Serikat 2024 merupakan balapan seri ketiga musim ini. Para pembalap akan tampil di balapan utama pada Minggu 14 April 2024. Namun, sebelumnya mereka akan menjalani sesi latihan bebas mulai hari ini, Jumat, 12 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Persaingan podium di Moto IP Amerika Serikat 2024 diprediksi bakal ketat. Mark Marquez punya catatan apik dengan koleksi enam podium juara disejak mengaspal di kota pada 2013 lalu. Kemenangan The Baby Alien terakhir kali terjadi pada 2019 lalu, atau tepatnya sebelum ia mendapat cedera serius. Tak heran, saat ini Mark Marquez yang berangsur pulih dari cedera kembali masuk dalam jajaran pembalap yang diprediksi bakal bersaing dalam perebutan podium juara. Selain Mark Marquez, pembalap lain yang juga tidak bisa dianggap remeh adalah Alex Rins. Rider Monster Energy Yamaha ini diketahui cukup nyaman melintas di kota. Musim lalu atau tepatnya pada Moto IP 2023, Rins berhasil finis terdepan di sana. Tebakri julukan Alex Rins bahkan diketahui sudah sering juara di kota sejak masih membalap di kelas Moto3. Sementara itu, seri ketiga Moto IP 2024 bakal berlangsung di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat, akhir pekan ini. Balapan ini bakal jadi momen pertama Mark Marquez kembali bertemu Pekco Banyaya usai insiden pada main race seri kedua, Moto IP Portugal di Circuit Portimao, 24 Maret lalu. Kala itu keduanya mengalami senggolan sehingga kehilangan Kans untuk setidaknya finis posisi tiga atau naik podium. Stewart sempat melakukan investigasi tapi memutuskan itu murni racing akciden. Namun usai hukuman tersebut, Mark Marquez menuding Pekco Banyaya terlalu agresif. Mendengar komentar Mark Marquez, Pekco Banyaya tidak terima. Pertanyaannya, apakah tensi panas hubungan keduanya bakal berlanjut pada balapan Moto IP Amerika Serikat 2024? Kini kalian enggak usah kepo lagi. Karena Mark Marquez dan Pekco Banyaya sama-sama memberikan klarifikasi bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Pekco. Tidak ada masalah. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu kesalahan apa yang dia lakukan, kata Mark Marquez. Saya menerima bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam balapan, tambahnya. Sementara Banyaya bersikeras bahwa apa yang terjadi di Moto IP Portugal adalah kesialan, itu adalah sesuatu yang, sayangnya, bisa terjadi. Kemudian, banyak orang di dalam padat percaya bahwa setelah dua putaran sebelumnya berjalan kompetitif untuk kakak Alex Marquez itu, Moto IP Amerika Serikat akan menunjukkan apakah Mark Marquez adalah penantang gelar yang sesungguhnya. Namun, terlepas dari kemampuan Mark Marquez yang luar biasa di kota, ia akan menghadapi persaingan ketat dari para rival. Rival yang dianggap bakal menyulitkan perjuangan Mark Marquez di kota, salah satunya pembalap Ducati Enea Bastianini. Bastianini secara diam-diam telah menemukan performa terbaiknya tahun ini dan ia pernah menang di Texas untuk Dresini pada tahun 2022. Banyak pihak tetap mendukung sosok Mark Marquez bakal memenangkan setidaknya salah satu dari sprint race atau main race di Moto IP Amerika Serikat 2024. Di antaranya jurnalis Robert Jones yang berbicara kepada podcast Crash Moto IP, dia pasti mengincar kemenangan, tegasnya. Sekarang, dengan tambahan sprint race, jika Mark Marquez tidak memenangkan setidaknya satu balapan, dia akan meninggalkan kota dengan kekecewaan, tambahnya. Mark Marquez diprediksi bakal menggila pada sesi latihan bebas di Circuit of the Americas, kota. Moto IP Amerika Serikat 2024 merupakan balapan seri ketiga musim ini. Para pembalap akan tampil di balapan utama pada Minggu 14 April 2024. Namun, sebelumnya mereka akan menjalani sesi latihan bebas mulai hari ini, Jumat, 12 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Persaingan podium di Moto IP Amerika Serikat 2024 diprediksi bakal ketat. Mark Marquez punya catatan apik dengan koleksi enam podium juara di sejak mengaspal di kota pada 2013 lalu. Kemenangan The Baby Alien terakhir kali terjadi pada 2019 lalu, atau tepatnya sebelum ia mendapat cedera serius. Tak heran, saat ini Mark Marquez yang berangsur pulih dari cedera kembali masuk dalam jajaran pembalap yang diprediksi bakal bersaing dalam perebutan podium juara. Selain Mark Marquez, pembalap lain yang juga tidak bisa dianggap remeh adalah Alex Rins. Rider Monster Energy Yamaha ini diketahui cukup nyaman melintas di kota. Musim lalu atau tepatnya pada Moto IP 2023, Rins berhasil finis terdepan di sana. Kebakri julukan Alex Rins bahkan diketahui sudah sering juara di kota sejak masih membalap di kelas Moto3. Sementara itu, seri ketiga Moto IP 2024 bakal berlangsung di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat, akhir pekan ini. Balapan ini bakal jadi momen pertama Mark Marquez kembali bertemu Pekcho Banyaya usai insiden pada main race seri kedua, Moto IP Portugal di sirkuit Portimao, 24 Maret lalu. Kala itu keduanya mengalami senggolan sehingga kehilangan Kans untuk setidaknya finish posisi tiga atau naik podium. Stewart sempat melakukan investigasi tapi memutuskan itu murni racing akciden. Namun usai hukuman tersebut, Mark Marquez menuding Pekcho Banyaya terlalu agresif. Mendengar komentar Mark Marquez, Pekcho Banyaya tidak terima. Pertanyaannya, apakah tensi panas hubungan keduanya bakal berlanjut pada balapan Moto IP Amerika Serikat 2024? Kini kalian enggak usah kepo lagi. Karena Mark Marquez dan Pekcho Banyaya sama-sama memberikan klarifikasi bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Pekcho. Tidak ada masalah. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu kesalahan apa yang dia lakukan, kata Mark Marquez. Saya menerima bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam balapan, tambahnya. Sementara Banyaya bersikeras bahwa apa yang terjadi di Moto IP Portugal adalah kesialan, itu adalah sesuatu yang, sayangnya, bisa terjadi. Kemudian, banyak orang di dalam padat percaya bahwa setelah dua putaran sebelumnya berjalan kompetitif untuk kakak Alex Marquez itu, Moto IP Amerika Serikat akan menunjukkan apakah Mark Marquez. Adalah penantang gelar yang sesungguhnya. Namun, terlepas dari kemampuan Mark Marquez yang luar biasa di kota, ia akan menghadapi persaingan ketat dari para rival. Rival yang dianggap bakal menyulitkan perjuangan Mark Marquez di kota, salah satunya pembalap Ducati Enea Bastianini. Bastianini secara diam-diam telah menemukan performa terbaiknya tahun ini dan ia pernah menang di Texas untuk Dresini pada tahun 2022. Banyak pihak tetap mendukung sosok Mark Marquez bakal memenangkan setidaknya salah satu dari sprint race atau main race di Moto IP Amerika Serikat 2024. Di antaranya jurnalis Robert Jones yang berbicara kepada podcast Crash Moto IP, dia pasti mengincar kemenangan, tegasnya. Sekarang, dengan tambahan sprint race, jika Marquez tidak memenangkan setidaknya satu balapan, dia akan meninggalkan kota dengan kekecewaan, tambahnya.